Kegiatan ini penting banget supaya anak-anak, terutama anak-anak didik kita ya, bisa memiliki kemajuan yang pesat dan segera bisa menjadi musisi yang hebat. Nah kemarin baru aja ada acara seru banget nih di sekolah tempat saya mengajar. Jadi kemarin Sabtu ini ada sebuah festival musik kecil yang seru banget dengan bernama Caravan Music. Musik karavan. Nah apa yang spesial dari festival ini? Festival ini outdoor ya sifatnya ya karena dia ya di outdoor, dia bukan di indoor, namanya outdoor makanya. Festival ini outdoor dan diadakan di halaman sekolah di tempat saya bekerja. Dan yang keren ini adalah festival musik ini itu gak festival musik besar tapi unik, dia menggunakan semacam truk atau caravan yang berisi panggung musik. gokil kan? Betul-betul kayak panggungnya tuh kayak panggung berjalan begitu. Yang ditaruh di atas truk begitu. Dan selain panggung musik juga, ada bazar kecil-kecilan disitu guys. Jadi seru banget guys suasananya. Suasananya vibe-nya asik banget disitu. Ada bisa menikmati musik, disitu ada makan-makannya juga. Jadi seru banget. Dan festival ini pertama kali loh diadakan di tempat saya bekerja ini. Oke nih guys, ini acara yang gokil banget. Yang gak pernah diadakan di sekolah ini sebelumnya. Dan gila, ini mimpi juga nih. Punya acara gokil lucu kayak begini. Nangkering di sekolah kita. Dan memang ini acara pertama kali, jadi memang belum terlalu dikenal. Jadi ya gak tau namanya gimana. Tapi seru guys, seru guys. Dan penyelenggaranya adalah Pahlawan Jazz Surabaya. Dengan impresif ya, dan bekerja sama juga tentunya dengan Binus School. Nah sebenarnya konsep dari festival ini itu simple. Itu adalah semacam panggung musik jazz berjalan. Tapi karena ini masuk ke dalam sekolah, festival ini gak tertutup cuma hanya untuk musik-musik jazz aja. Tapi memang kebanyakan yang jadi jazz star-nya disana biasanya adalah artis-artis yang lebih bergenre jazz, jazz pop gitu ya. Dan memang yang mendirikan konsep banggung musik berjalan ini adalah pahlawan jazz Surabaya ini. Dan memang konsepnya ya pada awalnya memang untuk jazz. Cuma ya akhirnya pada praktiknya ini terbuka kok. Ini bukan cuma lagu-lagu jazz aja, tapi lagu-lagu pop juga, mungkin juga ada rock juga yang sifatnya apresiasi terhadap musik lah pokoknya. Dan di acara festival yang ada di tempat saya bekerja ini, siapa aja yang tampil? Ya pastinya ada murid-murid sekolah dari tempat saya juga. Dan tentu yang lebih serunya lagi ada musisi-musisi tamunya juga ini. Kenapa acara ini begitu penting? Karena acara ini memberikan kesempatan burung musik dalam setting yang lebih realistik. Nah ini meski di dalam lingkungan halaman sekolah, namun vibe dari manggung ini ya, dengan setting berbeda, dengan suasana yang berbeda begitu, outdoor, dengan panggung yang seru begitu, dan peralatan yang komplit gitu, memberikan sensasi berbeda buat anak-anak murid. Nah itu makanya ini pengalaman manggung yang lebih realistik. Dan mereka nggak bisa temukan ini, kalau mereka di dalam ruangan, atau di dalam settingan ruangan-ruangan sekolah, yang seperti sudah kita adakan sebelumnya ya. Ya oke, kadang-kadang di dalam settingan sekolah juga bisa menarik juga sih memang. Tapi ini menurut saya, settingannya ini jauh lebih berbeda lah, dan lain daripada yang lain, dan mereka memiliki pengalaman yang bener-bener pertama kali, yang seperti begini. Oke guys, saya lagi ada di kawasan kuningan, dan kebetulan saya pengen banget cari makan nih guys. Biasanya kalau saya lagi pengen banget makan-makan Indonesia, saya jauh-jauh nih pergi ke Mall Ambasador, dan di Mall Ambasador nih ada, oh, bingkisan Indonesia. So let's go. So ini dia guys, makanan favorit saya, lontong sayur versinya, bingkisan Indonesia. Dan porsi makanannya ini gokil banget guys, gak pernah saya makan-makan Indonesia dengan bayarnya standar, tapi yang kamu dapetin gila, banyak banget. Sekali lagi guys, jangan lupa, langsung aja kamu ke Mall Ambasador kuningan lantai 4, di bingkisan Indonesia. Oke, sekali lagi, bingkisan Indonesia di Mall Ambasador lantai 4, kuningan. Dan yang kedua adalah setting panggungnya adalah setting yang sifatnya profesional ya. Dan didukung oleh penyelenggaraan dari penyelenggara acara ini ya, yaitu Surabaya Pahlawan Jazz, sama Impressive ini, ya memang menyelenggarakannya udah profesional banget. Ada MC-nya yang lebih profesional, terus ada krunya juga, itu kalau kru-kru yang profesional kayak begitu, gak ada tuh di sekolah. Ya memang ada bagian sound system, bagian manajemen building-nya, tapi mereka gak, levelnya gak sampai profesional kayak ini, yang karavan musik yang bawa seperti begini. Karena beda memang rasanya, kualitas panggung dan penyelenggaraan yang level sekolah dengan yang level profesional. Level profesional kita bener-bener bisa ngerasain panggung yang bagus, settingnya bagaimana, speaker-nya, balancing-nya semua dia bener-bener tahu, dan krunya dengan sikap memberikan semua, memfasilitasi. Jadi bener-bener flow-nya, flow manggungnya tuh enak banget guys, kalau bener-bener, kalau dengan suasana yang kayak di karavan musik kayak begini guys. Ini memberikan pengalaman bermusik profesional yang bisa dirasakan oleh anak-anak. Nah, jarang-jarang nih bisa ada kayak begini. Oke, dan tentunya saya pasti punya kesan ini ya. Yang pertama, memang dari acara ini, saya bener-bener ya, pengen banget dan berusaha dan mendorong, sebisa mungkin anak-anak murid saya ini bisa terlibat, dan bisa berkontribusi dalam acara ini. Dan, karena memang namanya anak-anak perlu banyak dimotivasi ya, ya akhirnya saya harus terlibat juga dengan memimpin mereka langsung untuk bener-bener tampil di panggung seperti begini, dan mengarahkan mereka untuk bermusik di tempat, atau di dalam setting yang seperti ini. Saya happy banget ya, dan sangat puas dengan pengalaman kemarin, karena baik itu untuk saya, maupun juga buat anak-anak didik saya. Yang pastinya ya buat saya pribadi, karena ini adalah pertama kalinya ya, saya bisa ngerasain ini di tempat saya bekerja, di tempat sekolah saya yang mengajar. Ini bener-bener kesegaran banget. Saya udah biasa, ya biasa bermanggung musik kayak begini, di luar sekolah tuh ada hal yang, udah lah gitu, udah berapa puluh pensi saya hadiri, saya pernah nge-band sama artisat saya ngeringin, terus berapa banyak festival, dulu saya main di JavaJ sudah hampir tiap tahun ya, dari tahun 2008 sampai tahun 2000, atau 2013, 2014 begitu. Dan, setelah sekian lama saya lewatin itu, saya udah gak lagi main seperti begitu, akhirnya bisa dapet kesempatan, ada festival yang lucu, dan tempat saya yang ngajar gini, saya seneng banget ya, saya puas banget bisa ngerasain begini, nikmatin vibe begini lagi, dan bisa nunjukin ke murid saya tuh, wah saya puas banget. Dan saya juga lihat ya, anak-anak murid saya juga puas banget, karena dia, mereka bisa merasakan pengalaman baru, dan kita manggung juga dengan suasana yang baru, yang seger, dan mereka juga menikmati gitu, menikmati momen-momen bermusik mereka itu. Saya bangga ya, karena saya melihat mereka juga bisa, bermusik dengan sangat-sangat baik ya, dan menunjukkan kualitas yang sangat baik, ya untuk ukuran anak-anak seperti mereka ya, anak-anak masih SMA kelas 1, masih SMP begitu, bangga lah, saya bener-bener bangga, mereka bisa ikut menikmati, dan bener-bener bisa berekspresi dengan baik, dan bisa bermusik dengan sangat baik juga. Sekali lagi, untuk ukuran mereka, bukan untuk ukuran profesional pastinya. Dan pastinya saya pengen banget ya, saya berharap banget, ini bukan menjadi yang terakhir, tapi justru ini menjadi yang pertama, untuk sekian banyak lagi, ya acara-acara begini, gak apa-apa, sifatnya tahunan, yang penting ada terus gitu. Dan semoga ini juga bisa ditiru oleh sekolah-sekolah lainnya ya, untuk memberikan kesadaran, kecintaan anak-anak terhadap musik, dan terutama terhadap musik yang gender yang bener-bener yang lebih luas, seperti musik jazz misalnya begitu. Apakah kalian juga punya festival musik di komunitas kalian? Dan seperti apa? Apakah punya panggung berjalan yang gokil kayak begini juga? Silahkan taruh di kolom komentar. Oh iya, by the way, kalau kalian tertarik ya, supaya ada acara semacam begini, nanti saya akan coba taruh kontaknya di deskripsi di bawah sini, kalian bisa langsung hubungi mereka, atau bisa juga taruh di kolom komentar di bawah ini ya, untuk tanya-tanya, siapa tahu saya bisa bantu untuk merekomendasikan, apakah komunitas kalian, atau sekolah kalian, untuk bisa mengundang panggung musik berjalan seperti begini. Pada akhirnya, thank you for watching, and I'll see you in the next video.